Ya cuma mikirin aja, anak belum waktunya untuk tahu kalau mama papanya tuh udah gak bareng lagi Jadi kami harus tetep kelihatan kompak, happy, bahagia depan mereka Dan hindari untuk selalu, apa, hindari untuk perlengkaran depan anak gitu Jadi apapun itu yang terbaik buat anak gitu Saya juga gak mau mengekang istri, apa namanya, happy dengan kehidupan yang sekarang gitu Jadi gak ketemu, semalam kayak abis ketemu gitu loh, abis jalan sama istri sama anak gitu Mantan istri sama anak gitu Sampai udah nulis wasiat Bob Ya memang kayak kemarin umroh kan kejadian tuh mama ya Ben Jadi pas bulan April gitu Jadi pas sebelum saya berangkat, umroh saya tulis wasiat Saya kirim ke adik saya, tolong di print, saya bilang ini jadi wasiat saya Dia bilang gitu, yaudah pas begitu saya disana umroh Saya banyak munajah, saya minta maaf sama Allah Banyak kesalahan saya di masa lalu, saya minta petunjuk Tanpa saya minta, tanpa saya khususkan berdoa Saya tolong tunjukkan si A salah apa si B salah gitu Enggak, semua datang dengan sendirinya Datang berita, datang fakta, datang apa yang akhirnya memutuskan untuk saya Oh iya, berarti ini kalau dilanjutkan tidak baik untuk saya, untuk dia, untuk kehidupan keluarga kami gitu Ya, MOP Lovers, bintang tamu kita saat ini ya adalah sosok Sosok ya saya bilang ya Ini yang hadir di layar kaca dengan wujud wanita Nah, tapi kali ini beliau hadir dengan sosok aslinya sebagai pria sejati Sebagai ayah yang bijaksana Dia biasa dikenal dengan Bobby Tince Tapi nama asli yang mungkin saja sebagian atau teman-teman sahabat dekat tahu Dengan nama Bobby Rahman Bob, thank you banget Bob, udah datang kesini Ini kita mau ngobrol santai sama Bobby Bob, ini kalau ngomongin, berarti berapa tahun kita gak ketemu ya Bob ya Baru kemana ternyata ketemu di Brownies tuh Ya, sebelumnya lumayan banget Itu gue syok waktu pertama kali Biasanya gue bacaran Don tuh jam 10, jam 11 udah selesai nganter anak Itu gue baru bacaran Don Brownies biasanya udah mulai fokus Bobby, Bobby Tince Kan gak ada lagi nama Bobby Tince kan Iya bener Udah cuman lo the one and only kan Hah, Bobby Tince? Lo mau ngebahas apa? Iya kak, gini-gini Hah? Malah tadinya kan juga ngebahasnya masalah boy band kan Tapi karena tiba-tiba lo nanya soal apa sih? Nah, jadi gini sebenarnya Tadinya kan Bobby tuh ada di awal Iya kan? Cuman gue tahu banget ini kan sesuatu yang indep dan secara live ya Jadi bisa diceritakan Jadi aku datang ke Brownies memang agak mepet nih ya MOP Lovers Jadi gak sempat ngobrol secara indep ke Bobby Hal-hal yang boleh dan yang tidak Jadi biasanya kalau di Brownies itu saya lebih ke verbal Yang netral dimana pertanyaan-pertanyaan sudah disepakati oleh bintang tamu Tapi rasa penasaran gue kan masih Gimana sih gue Ada lebih dari 10 tahun ya Bob ya? Ada Ada lebih dari 10 tahun saya gak ketemu Bobby tuh ada banget Tapi walaupun gak 10 tahun dia masih inget gue Even dia sibuk ngasih kerjaan lewat orang lain untuk hubungin gue Aduh Bob Udah aduan and only Gue bilang lu kalau off air dan yang lainnya Ya gak rugi gitu Udah gak rugi penonton Mau penonton yang biasanya suka hanya makan doang Tapi tiba-tiba bisa nonton aja Itu Bobby and the Gang Nah ini akhirnya gue menanyakan sampe Hah? Ntar lu mundurin dulu Bobby Mundurin dulu mundurin dulu Karena kalau lu di awal-awal kan akan indep lebih jauh lebih jauh lebih jauh lagi kan Jadi masih belum yakin gue Masih belum yakin Hah? Masa sih? Gitu Nah Ini Saya langsung to the point ya MOP Lovers Saya memang Lebih dari 10 tahun gak ketemu sama Bobby Nah ini Saya mendengar tiba-tiba pada saat kemarin di Brownie Saya mendengar kabar kalau Bobby sudah mengakhiri pernikahannya Ya dan ini membuat saya gak percaya Karena ya anteng aja Maksudnya di kalangan kita teman-teman deket juga gak ada Biasanya kan ada aja tuh segelintaran burung Fuh gitu ya ada ya Tapi ini gak ada Anteng aja Ya itulah Bobby ya Dari kehidupan dia Sifat aslinya sampai kehidupan rumah tangganya ya sama stabil Bob Ini berbicara berarti usia pernikahan kemarin sampai di Berapa tahun? 7 tahun ya Jalan 8 tahun Jalan 8 tahun Oke Gue tau banget Sebuah perpisahan tidak diinginkan oleh setiap orang Tapi Kenapa akhirnya harus berpisah? Gini Pernikahan itu kan Itu kan dua perbedaan yang pribadi yang tidak sama ya Lo gini gue gitu Ketika tujuan kita sama akan berjalan mulus Kalau ketika tujuan kita sudah berbeda gitu Dan banyak faktor yang akhirnya Kayaknya gak bisa dipertahankan ya Buat apa kita bertahan Daripada kami berdua atau saya atau dia Melakukan banyak dosa gitu loh Jadi kayak aku sering marah-marah Lalu kemudian dia juga mungkin akhirnya jadi kurang respect sama saya gitu Akhirnya yaudah lah Lebih baik kita Daripada kita rusak di rumah tangga Juga kita jelek banyak dosa di depan Tuhan gitu Kita bisa masing-masing gitu Ya akhirnya saya ambil keputusan untuk Di tahun ini Sudah selesai Tapi ada faktor yang mendasar yang memang sudah Saya muslim Alhamdulillah Saya ada di agama saya gitu di Islam Harus dikasih warning gitu kan Istri dikasih arahan Lalu kemudian dikasih peringatan Lalu kemudian setelah itu Kalau tidak juga dikasih agak lebih tegas lagi Lalu kalau kemudian tidak bisa diambil keputusan juga Ambil keputusan yang tepat gitu Itu semua sudah saya jalanin gitu Dan berujungnya di antara ketiga ini yang terakhir saya ambil gitu Karena semua sudah saya jalanin gitu Sudah melewati beberapa proses Oke Nah ini Mungkin gak sih Bob Apa perpisahan dari Bobi dan juga mantan istri Ini diperkuruh oleh omongan netizen Atau artikel-artikel yang tersebar di media Itu mah udah Terlewati Terlewati sih Karena masa tahun-tahun awal kita udah kelewatin itu Kayak lebih ke istri kalau gitu ya dia kan Si Bobi kan gini Si Bobi kan gitu Teman-temannya aja begitu semua gitu kan Ya notabene orang tahu lah Saya kerja pakai wajib perempuan gitu kan Dia kan gak normal anu-anu Tapi dia fight buat saya Makanya saya bisa jatuh cinta Sama istri saya banget gitu Walaupun bentuknya kayak Mungkin agak cuek kayak apa gitu Cuman Ya saya cuma bisa jatuh cinta sama dia gitu Saya bahkan saya cari jodoh kanan-kiri Dijodohin sana-sini Saya gak Saya ketemu dia di toko ayam itu Saya ketemu Saya jatuh cinta Saya suka Makanya saya nikahin gitu Nah untuk tahun-tahun awal Netizen orang-orang lebih menguji dia Gitu loh Untuk kesini-sini Ujiannya datang bukan dari netizen Sebenernya Lebih ke internal kami gitu loh Jadi Ada satu artikel yang kemarin Memang diangkat Ini salah satu aja ya Jadi Bobi hidup di nafkai Soalnya istri gitu Saya emang gak apa-apa Gak masalah ditulis kayak gitu Tapi jangan kebawa ke serius Karena kan memang Aku lontarkan kalimat itu Agar memang kita Aku mencari Respek Masyarakat Kepada istri Istri Istrinya hebat Istrinya mau dibawa susah Jadi supaya Impactnya kemana Kejualan kami Mereka respect gitu Tapi kenapa jadi serius ya Di kehidupan sehari-hari gitu Saya merasa Kita nampil rumah tangga Corona gitu kan Jadi Susah senang sama-sama Lagi ada saya Lagi ada dia Semua kami kerjakan bersama-sama gitu loh Tapi Ada hal-hal itu yang memang Menurut saya Sebaiknya Itu sih gak perlu dilontarkan Dari Pihak internal kami Kenapa Jadi itu jadi Bahan sumber juga Untuk kami Membuat jadi sering bertengkar gitu loh Awalnya Awalnya memang Dari sebuah artikel Ya dan itu sebenarnya Niatnya Bobi ingin mengangkat Derajat istri awalnya ya Tapi Tiba-tiba menjadi serius Dalam kehidupan nyata Oke Serius dalam kehidupan nyata Yang dalam arti Adakah lontaran dari mantan istri Untuk Menyatakan Mengungkapkan itu Kalau ke saya Enggak ya Istri itu sebenarnya Doanya Diem Jadi kalau kita ada masalah Dia tidak mengutarakan langsung Tapi tidak bicara ke saya Bicaranya ke Sahabatnya Ke keluarganya Ke saudaranya Gitu Jadi Kita tuh Ada komunikasi yang memang Dia tuh agak sungkan ke saya Jadi kalau Yuk kita ngobrol Duduk bareng Yuk Sholat malam bareng Yuk kita ngobrol Ada apa Dia tidak luar sepatah Katapun gitu Jadi dia Aku dapat dari orang lain lagi Katanya gini Katanya gitu Walaupun aku Sebagai manusia Gak boleh dengar kata orang ya Harusnya kata istri gitu ya Tapi Apa yang disampaikan orang itu ya Relate gitu loh Yang Yang memang disampaikan oleh Mantan istri gitu Oke Nah ini mungkin Aku boleh sedikit menjelaskan Tadi tentang artikel Ini Agak mengerikan memang Ketika Kita berbicara tentang Pemberitaan yang Sejujurnya Tidak relate Ya Tapi Akhirnya dibesar-besarkan Ini Saya bilang Tidak bisa dibilang Siapa yang salah Siapa yang benar Karena Berawal dari kita juga Yang mengungkapkan itu Tapi akhirnya Dimuat Dengan sangat serius Dan diartikan dengan Yang Salah Gitu ya Tapi Dalam hal ini ya Kehidupan nyata Yang sebenarnya gitu Bahkan Itu yang gue Sendiri Sampai sekarang Saya berbicara saat ini pun Masih banyak artikel-artikel Atau thumbnail-thumbnail Yang mungkin Terkadang Tidak membuat Situasi membaik Tapi malah membuat Memperburuk Misalnya Kata-kata Atau obrolan-obrolan Yang suka dipotong-potong Atau diputus-putus Gitu ya Yang akhirnya Pengartiannya beda Ya Makanya Saya bilang Hebat loh Mereka Bobby dan mantan istrinya Sekarang Walaupun berpisah Tapi mereka tetap bisa Kompak untuk membesarkan anak Gitu ya Dan apa yang dilakukan Sama Bobby ini Sebenarnya bukan menjelekan Tapi Dia meluruskan Apa yang menjadi Ketidaknyamanannya dia Ya Karena aku boleh Saya mau sedikit Ya memang ini Wadah juga Terima kasih buat Insur Deep Talk Karena saya gak mungkin juga Jawab Di DM semua orang Satu-satu Banyak banget Terus kemudian Saya kan biasanya Bikin konten sama isi Sama anak Sama ibu Terus juga Gak mungkin juga Saya posting sendiri Pengumuman Saya sudah jadi duda Dan lain-lain Itu bukan gue banget Biar kata gue Susah bagaimanapun Gue gak mau orang tahu Gitu Kalau kemarin gak kepancing Juga akhirnya gak Terluarkan kan Itu kan Nah Ini banyak juga Sudah DM masuk ke saya Itu bertanya Kak kok Kan aku panggilannya Nyai ya Ya oke Nyai begininya gitu Nah ya aku Daripada nanti jadi fitnah Aku harus tahu Disampaikan Aku sudah tidak bertanggung jawab lagi Dengan apa Kebijakan dan keputusan Yang diambil sama mantan istri Jadi apapun kehidupannya saat ini Ya mungkin kebahagiaannya seperti itu Jadi saya gak ada urusan yang lagi Bob Jarang gue sebagai temen nih Jujur pribadi Ngeliat lu tuh nangis Ya Jujur Kalau gue pribadi Tapi Apa yang ketika Membahas ini gitu ya Apa yang bikin lu masih nangis Lu masih cinta Atau Ada hal yang masih lu Belum bisa cerita Bukan ya Ben Kalau Kalau menikah Perpisahan itu kan Menjadi korban pasti anak gitu kan Ya Apalagi Semalam itu gue bisa ketemu sama anak-anak gue gitu Kalau anak gue yang cowok Udah Bisa naik sepeda Kalau kangen sama gue Kayak kami rumah Hanya beda blok aja gitu Dia nyamperin gue Naik sepeda Abi kangen Main di rumah Jidup pulang ke rumah Mamanya gak mau gitu kan Terus Ya udah Gue penyayang Even buat anak gue Mbak di rumah Anak siapapun Gue sayang gitu Gue suapin Kemudian Kebagian yang cewek ini nih Yang anaknya cewek Belum bisa naik sepeda Jauh-jauh Semalam Jalan bareng Dia bisikin Kita Peluk Dia peluk aku gitu Abi kenapa sih Nanti malam Abi bumbunya di rumah yang belakang ya Ayah mau diceritain lagi sama Abi Kalau tidur Dia bilang gitu Terus Abi kenapa sih Gak pernah tidur sama ayah lagi Dia bilang Iya ayah Soalnya Abi Soalnya pagi Sungguh langsung berangkat kerja Nanti ayah Kalau Abi berisik Ayah keganggu Ngomong gitu kan Ya udah Mulang sampai rumah Gue antren depan rumahnya Gue pikir dia lupa Gitu kan Ternyata dia langsung masih inget Gak mau lepas Gendong Abi Ayo katanya Abi masuk ke dalam dong Katanya Ayah mau tidur sama Abi Sementara ya nak Abi sakit perut Abi sakit perut Abi mau gitu Iya Abi Ayah tungguin Dia duduk Dia di teras lama gitu Sambil nangis gitu Sebentar sayangnya Nanti kalau gak Ayah Di kamar Di rumah depan aja Istirahat sama Abi Gak mau Abinya disini Aku tarik-tarik Sampai kita pisahan Sampai dia nangis Abi Di depan pintu gitu Kayak di film-film gitu Itu buat gue tuh Sakit gitu Walaupun kita masih tetap bisa ketemu Bisa sama-sama berjuang Untuk anak gitu Tapi Di satu sisi Kalau misalnya kami Oke manusia Tidak ada yang sempurna gitu ya Ben ya Misalnya namanya kita Ya kita rujuk Atau kita melupakan Yang sudah lalu gitu Nah saat ini Aku dalam proses Gue mau Maju ke depan Nah gue liat Ada perubahan gak Kemajuan yang dilakukan Oleh mantan istri gitu ya Jika memang ada Ya kita gak tau Tuhan yang akan mempertumbuhan kembali gitu ya Bila memang tidak Ya sudah Emang jalannya seperti ini gitu Jadi ya gue sekarang lagi fokus Untuk memperbaiki diri gue Dengan konsentrasi gue Lebih dekat sama Tuhan Lebih dekat sama Ibu gue dan keluarga gue gitu Itu yang bikin gue sakit Kalau misalnya pun Jauhi ego katanya Tapi kan lo gak tau Mendasar Itu salah satu sampel Yang masalah Yang tadi artikel Dan banyak lagi yang lain lagi Yang belum bisa gue utarakan disini Memang dalam rumah tangga ya Mungkin setiap orang Untuk semua Yang menyaksikan kita saat ini Jangankan kita Berumah tangga Kita yang kakak beradik aja Yang jelas-jelas sedarah Itu masih ada cekcok Masih ada selisih paham Jadi dibutuhkan waktu Yang cukup panjang Untuk kami bisa menyesuaikan pastinya Gitu ya Jadi bukan menggurui Saya berbicara seperti ini Saya pun masih terus belajar Belajar Jadi menyampingkan ego Yang sudah tidak bisa terbendung Ya itu yang agak sulit Ya kan Karena nanti yang akan menjadi korban Adalah hati Ya Penyakit hati Jadinya kesel terus Emosi terus Dan akhirnya Bisa ada kemungkinan Adanya kekerasan Karena udah Gedek banget kan Gitu Tapi yang dilakukan sama Bobby dan mantan istri ya Itu adalah Keputusan mereka Sehingga Apa yang mereka lakukan ini ya Bener Kata Bobby Ya anak yang akan menjadi korbannya Gitu ya Walaupun mungkin Bobby sama mantan istri Hanya beda blok aja Beda blok aja Oke Memang itu sudah keputusan kalian? Karena kan saya pikir Awalnya dia bilang Saya mau cari kontrakan Saya juga gak mungkin tinggal disini Dia bilang Ya sudah Ya senyamannya dia Saya gak mau memberatkan Tapi proses sidang itu berjalan Dia berubah lagi pikiran Tolong kasih buat anak-anak Saya bilang Kamu gak perlu minta Saya bilang Saya diwasiat pun sudah nulis Yang ini buat anak Yang ini buat anak satu Yang ini buat anak dua Dan lain-lain Udah gitu udah Ya udah Daripada repot Yang rumah belakang Kan saya beli rumah yang satu Sebelum saya nikah Yang satu setelah saya nikah setahun Yang setelah saya nikah satu tahun Buat anak yang pertama Gitu Jadi dia tinggal di blok yang belakang Gitu Oke Oh ya Dia tinggal juga di blok tempat Kamu yang beli Saya pikir juga Kalau dia keluar dari kompleks itu Saya gak tau Perkembangan anak saya gimana Gitu Nanti dia tinggal sama siapa Bagaimana cara istri saya mendidik anak Gitu kan Kalau deket kan kita bisa lebih Mengontrol bareng-bareng Oke Masih mencoba untuk Kalau aku bilang Hebat juga mantan istrinya Bobby Ya masih menurunkan ego Dan tetap mau tinggal Di deket situ ya Karena memang permintaan dia sih Dia mau tinggal deket Maksudnya dia mau tinggal Minta satu buat anak Gitu Saya kasih Kita punya asetnya disitu Disitu berarti dia tinggal Dekat situ ya Tapi kalau seandainya Memang Beliau menikah lagi Itu saya udah bilang juga Di perjanjian kami Kalau menikah lagi Silahkan Suaminya tidak dibawa ke sana Karena itu saya berikan untuk anak Oke Gitu Nanti kalau misalnya dia mau menikah Ikut sama suaminya gitu Kalau anaknya harus ikut sama suaminya baru Ayah baru ya Mau gue silahkan Rumah itu tetap menjadi milik anak Kalau misalnya anak udah besar Udah bisa balik nama Silahkan jadi punya anak Oke Sampai udah nulis wasiat Bob Ya memang kayak Kemarin umroh kan Kejadian dulu mama ya Ben Jadi Pas Bulan April gitu Jadi pas sebelum saya berangkat Umroh Saya tulis wasiat Saya kirim ke adik saya Tolong di print Saya bilang Ini jadi wasiat saya Dia bilang gitu Yaudah pas Begitu saya disana umroh Saya banyak menajah Saya minta maaf sama Allah Banyak kesalahan saya di masa lalu Saya minta petunjuk Tanpa saya minta Tanpa saya Khususkan berdoa Saya Tolong tunjukkan Si A salah Pas si B salah Gitu Enggak Semua datang dengan sendirinya Datang berita Datang fakta Datang apa yang akhirnya Memutuskan untuk saya Oh iya Berarti ini kalau dilanjutkan Tidak baik untuk saya Untuk dia Untuk kehidupan keluarga kami Jadi Sudah dipersiapkan Sebenarnya semuanya Sekarang hanya tinggal Bobi menjelaskan Sama semua Sehingga Tidak ada yang Saling menyalahkan Gitu ya Bob Tapi Ada perjanjian Gak antara kamu Dan mantan istri ini Dalam mengasuh anak Misalnya hari apa Hari apa Dalam seminggu Enggak sih Awalnya Memang Dia bilang Kalau mau ketemu anak Harus izin gitu kan Ya terus saya Balikin lagi Ke Tuhan Gitu Kalau misalnya Dimudahkan Dimudahkan gitu Jadi tanpa saya minta Anak-anak nyariin saya terus Kalau misalnya Saya lagi di luar Atau saya gak ketemu Tiga hari Dia yang telpon Dia video call Dia yang kirim voice note Anak-anak gitu Terus dia nyamperin ke rumah saya Gitu Karena kan emang Waktu kerja kan Kadang-kadang padat terus nih Jadi ya Kadang-kadang Malah ditempatin di rumah saya Seminggu Gitu Jadi Masih tidak terlalu kehilangan Cuma rasanya Kok kita Jadi berpisah ya Gitu Kok tidak bisa bersama-sama lagi Gitu Jadi momennya Jadi kayak Kenapa jadi gini ya Jadi kayak gini Kalau keluar negeri pulang Bawa oleh-oleh Buat istri Buat anak Sekarang Jadi buat yang lain Gitu Dan lu harus berdamai Dengan momen-momen itu ya Betul Oke Bob Setelah Bercerai Bobi merasa Kesepian Atau lebih lega Kalau lega Sudah Ini ya Kesepian Sudah pasti Gitu Tapi bisa dihilangkan dengan Banyak kegiatan Banyak berdoa Kalau lega Lega juga Kan gini Gini Ben minum air gula Jangan Jangan minum banyak-banyak air gula Ben Nanti diabetes Besok Ruben minum lagi Jangan Ben Besok minum lagi Daripada gue yang kesel Gitu kan Sudah Gue gak usah kasih tau lagi Selesai urusan Gitu Prosentase kesel Antara Bobi sama istri Lebih banyak mana? Istri kesel ke saya Apa saya kesel istri? Lebih banyak mana? Saya gak tau hati dia kan ya Kalau saya sih Kemarin-kemarin Masih dalam kondisi panas Kesel Kalau sekarang udah kayak Legowo sih Jadi kayak Yang Ruben bilang tadi Ya plong ya plong Karena saya udah Bukan tanggung jawab saya lagi Dia mau ambil keputusan Apapun Itu urusan dia Dan jadi gak ada beban Buat saya Oke Nah ini Kebanyakan orang yang baru Mengalami perpisahan Mereka menemukan Jati diri baru Ya kan? Kalau Bobi sudah Mendapatkan itu Jati diri Bobi yang baru Yang sekarang? Kalau jati diri sih Masih sama Bobi Rahman yang dulu Gitu ya Masih sama Status doang paling Status doang Cuman ya lebih bisa Kan usia 40 Usia bagaimana kita Lu mau berubah jadi lebih baik Atau lu tetap dengan kondisi lu Seperti itu Dan gue merasakan Di 40 tahun gue Yang sekarang ini Gue berusaha Alhamdulillah Gue bisa menjadi lebih pribadi Yang lebih baik Setengah langkah Gitu Jadi gue Lebih banyak Perubahan Kesinturnya Ke hati gue Gitu Dengan Tuhan Gue perhatian dengan keluarga Gitu loh Gitu aja sih Kalau misalnya Jati dirinya Ya dari dulu Gue gini Mungkin Terlihat di layar kaca Di sosmed Gue yang Heboh-heboh gitu Padahal ya gue Aslinya gue begini Gitu loh Ya Diem Gitu ya Tapi memang Bobi ini Orang yang penuh dengan Kreatifitas dalam hidupnya Jadi Kreatif Dan Bobi ini salah satu Sahabat saya yang survive Akan hidupnya Tidak mau merahung-merahung Atau mengemis sesuatu Tapi Orang yang suka mengandalkan Dengan prestasi Dan kerja keras Bahkan Main sinetron Dengan dandan perempuan Dilewatinya cukup lama ya Bob Semayang Ya 7-8 tahun lah 10 tahun ada malah Bayangin gak tuh Shooting sinetron Dari pagi Sampai malam Dandan perempuan ya Banyak yang bilang ini Kenapa gak nempel Sama Ruben aja Sama almarhum Sahabat kita juga Olga Dan lain-lain Gue punya 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 Prinsip gitu ya Ya udah Dia punya kehidupannya Sukses gitu Gue gak mau tiba-tiba hadir dengan Ya gue udah susah Gue dateng gitu Pikiran kotor gue ya Mungkin juga lu gak punya hati kayak gitu Gak ada kepikiran juga Lu ngilang aja tiba-tiba Cuma gue gak bisa yang gue tiba-tiba Ben ajak-ajak gue dong gitu Gue cuman ya Ikutin jalan Tuhan Mau bawa kemana Waktunya kan Kita ngobrol disini Ngobrol di Bronis Nah Satu hari sebelum ngobrol di Bronis Memang kita diminta sama insert Untuk wawancara Tapi Bahas yang lain Gue bilang Apa ntar Nyeletuk-nyeletuk juga ya Karena udah banyak yang DM saya gitu Kok gak bareng lagi Kok gak gini Gue pengen ngasih tau Tapi gue gak mungkin satu-satu gitu loh Dan akhirnya Tuhan besoknya langsung panggil gue ke Bronis Dan akhirnya Ruben nanya masalah Kenapa gak ada foto Yaudah lah Relate semua dijelasin gitu loh Oke 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 Udah waktunya berarti Emang udah waktunya Tapi Bobby yang kalian lihat Bobby yang kalian tau ya Dari sisi sosial media saja Atau mungkin Ketemu langsung Tanpa mengetahui sifat aslinya Dia salah satu teman saya Sahabat saya Yang gak pernah Meminta Dalam hidupnya Tapi Dia orang yang survive Salah satu contoh Dia tau pekerjaannya dia sebagai Dandan perempuan Ya Tapi dia Bahkan tidak Nyewa Awal-awal aja nyewa Tapi keuntungan-keuntungannya Dia putar lagi Untuk modal bikin baju lagi Dia bikin lagi Jadi ya Itu buat saya Tidak banyak orang tau Sebenarnya Bob Ya Tidak banyak orang tau Bahkan Di Ayah dua orang anak Dua orang ya Dua orang anak ini juga Sudah punya usaha travel Alhamdulillah Ya travel Umroh ya Betul Apa nama travel umrohnya Yang ada dua ya Yang pertama sudah saya lepas Yang kedua Kabian tour and travel Kabian tour and travel Dan sekarang ini sudah Terus berjalan Nanti kalian bisa lihat Di instagramnya Bobby Untuk yang memlakukan ibadah Umroh Atau haji ya Nah ini Bob Ada gak sih Momen dimana Bobby lagi sakit hati Tapi dipaksa untuk menghabisi Menghabiskan waktu dengan anak dan mantan istri Ya ada Waktu itu acara graduation anak Yang pertama kan lulus K2 ya Sekolah yang TK besar Harus dateng Harus berdua Ya sudah Mau gimana gitu Lihat dia itu Tumbuh kembang Langsung ke depan Pikirannya over thinking gitu kan Mikirin Ntar dia gimana Ntar udah bisa bagaimana gitu Nyesek sih Cuma ya gimana dilewatin kan Ayah sungguhku mencintai naik Sepenuh hatiku Sepanjang jalan hidupku Ayahku selalu mendambamu Di dalam hatiku Kalah tak lawan hidupku Walau duri tajam Halami jalanmu Oke Oke Dan Buat saya ya itu Momen ini adalah Momen yang dimana Tadi yang saya tanyakan Tapi Saya tetap Hebat Untuk Bobby Dan juga mantan istri Karena Tetap Menurunkan ego Dan tetap datang ke Tempat anak gitu ya Jadi Karena foto Atau video tadi Akan jadi Ya momen dia nanti Kalau dia besar Ya Dan Semoga dia bisa mengerti Penjelasan dengan segalanya Karena Kita tidak bisa mengandalkan manusia Hanya bisa mengandalkan Tuhan Ya mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk bisa menjelaskan Ya Kalau tidak ya Mungkin itu yang menjadi ketakutan diri sendiri Apa yang Bobby lawan pada saat Anak ada disana Ya Cuma mikirin aja Anak belum waktunya untuk tahu Kalau mama papanya itu udah bareng lagi Jadi kami harus tetap Kelihatan Kompak Happy Bahagia depan mereka Dan Hindari untuk selalu Apa Hindari untuk perlengkaran depan anak Gitu Jadi apapun itu Yang terbaik buat anak Gitu Saya juga gak mau mengekan Istri Apa namanya Happy dengan kehidupan yang sekarang Gitu Jadi gak ketemu Semalam tak habis ketemu Gitu Abis jalan sama istri sama anak Mantan istri sama anak Gitu Terus Ya udah cuman ya Rasanya udah beda gitu ya Jadi Saya lihat anak-anak itu Ke saya Meluk Kenceng gitu Kalau yang cowok mungkin sekarang udah mulai agak paham Karena rutinitas kami Rumahnya berbeda Mainin cewek yang masih agak sulit Dan ini yang motohin mantan istri? Aku yang moto Ini lagi dipeluk ini? Itu penekan-penekan lagi Oke Aku secapek apapun Sesibuk apapun dari luar kota Kalau anak minta ketemu Aku harus temuin Gitu Ini mallnya kan dekat rumah Temu ponak-ponakan Ayo menjalan Akhirnya aku enjak jalan Ini aku waktu lagi umroh Yang ini aku Lagi di luar kota Setiap kali Yang cowok Apa-apa ngaduk aku Abi mainannya rusak Video call Nangis Aku paling ngehibur Ya ini sedih Waktu dia lama gak ketemu aku nih Waktu aku pisah rumah 3 bulan Ini gak ketemu Video call Kenapa sih Abi tinggal disini sekarang Gak tinggal sama kami lagi Kesini dong Cuma ya bingung ya Ben Kalau serumah gitu Emang manusia harus menahan ego dan lain-lain Tapi gimana ya Hatikan yang ambil yang punya Tuhan gitu ya Gak mungkin dong kita serumah diem-dieman Marah-marahan Daripada itu jadi dosa Kita terus gitu Jadi diem-dieman Ya akhirnya yaudah Saya memilih untuk Yaudah Kalau gak kamu yang nuntut Ya saya yang nuntut gitu loh Akhirnya udah Kami selesai Oke Kalau gak Dia atau kita yang gugat gitu maksudnya Iya gitu Oke Nah Bob Ini Saya Yakin sekali Hal yang terberat dalam hidup Bobi Adalah tentang anak Tapi Pertanyaan saya Adakah Orang ketiga dalam kehidupan kalian Saya bingung mau jawabnya ya Ben Saya bingung mau jawabnya Ini kan Tayangan Nanti Nanti tayangannya kan Akan Jejak digital itu gak akan hilang gitu Saya nanti menjelaskannya Anak dewasa nanti Saya tidak mau Anak-anak Melihat Tayangan ini Akhirnya Membenci salah satu dari kami Jadi Oke Jawab pertanyaan ini Saya gak jawab aja Oke Biarkan nanti Apa Menjadi raca kami berdua Bob Tapi dalam Profesi atau pekerjaan Bobi Tidak masalah kan Bobi dan perempuan Enggak Istri gak masalah Mama gak masalah Tentang ke kanan gini gak masalah Bahkan Gue pernah lihat juga Kok istri sempat nemenin juga kan Iya nemenin Nemenin Jahitin baju gitu Cuma ya memang Ini dalam cerita yang berbeda ya Konteks yang berbeda Bukan dalam pekerjaan Iya 2021 Saya tidak melihat Sosok istri saya lagi Gitu Dari Dari rasa Dari hati Gitu Dari apa yang ditampilkan oleh Mantan gitu Saya tidak melihat Dia yang dulu Gitu Oke Itu artinya luas Iya Jadi Saya tidak bisa jabarkan Satu persatu Karena nantinya Kita kan Sudah selesai ini urusan Nantinya Sama-sama saling membuka aib Itu kan gak baik ya Gitu Intinya Saya tidak melihat Kamu yang dulu gitu Banyak sekali perubahan Yang kamu lakukan Yang Rasanya Setelah saya bawa dalam doa Itu Setelah saya Bener-bener Saya doa bukan cuma sekali Ben ya Sebulan Dua bulan Tiga bulan Saya terus doa gitu Dan yang selalu ditunjukkan Itu yang itu Itu Bahkan saya gak cari tau Itu itu Jadi Ya sudah Saya juga gak mau Nyakiti hati ibu saya Gitu kan Ibu saya bilang Ya sudah Mama juga Mama Mama lebih ridho Kalau kamu Tidak melanjutkan pernikahan Kan surga saya Dari bawah telapak kaki ibu Ya sudah Saya membahagikan ibu saya Gitu Oke Seperti biasa Ada amplop yang harus Bisa dipilih Kira-kira Bobby Pilih amplop yang mana Saya suka warna hijau Hijau ya Ini gak berarti Bobby suka warna ini loh Ya Oke hijau Ini pertanyaan Tapi harus dijawab Bob Oke Ya Bob Lebih Ini harus dijawab ya Lebih bahagia jadi Tince Oke Atau Bobby Rahman Bobby Rahman Kenapa Tince itu kan Kayak kejebak dalam keadaan Ya Ben ya Orang udah muncul disitu Dapet dari situ Kita hidup Butuh dengan duit Akhirnya udah Orang melulu Akhirnya udah Lu gak seru Kalau jadi Bobby Rahman Jadi Bobby Tince aja Udah gue cuma bisa Bayar sejuta Kalau jadi Bobby Rahman Kalau Bobby Tince Lu bisa puluhan juta Hidup butuh duit Kita yang dipundak Banyak banget nih Orang belakang nih Ya udah kita mengorbankan itu Tapi Dari dalam hati yang paling dalam Gue pengennya jadi Bobby Rahman Makanya gue seneng banget Dipanggil sama Ruben Undang ke TV Jadi Bobby Rahman Gue seneng gitu loh Pengen dia diterima Sama masyarakat Tampil dengan Apa adanya gue Dengan acara lomba nyanyi Dan lainnya Gue seneng happy gitu Nah Bahkan gue udah mempersiapkan Travel Umroh Yang memang notabene Beda loh Bebancian sama Umroh Satu keagama Satu nerakaan Silah kata kayak gitu ya Itu gue persiapkan Kan neraka juga Bob Yang lu lakukan juga menghibur orang kan Maksudnya Hanya Karena lu lagi Maksudnya gue Nantinya gue mempersiapkan Untuk kehidupan yang lebih better Untuk akhir kehidupan gue Ke arah sana Gitu Oke Jadi ya mudah-mudahan Kesempatan itu juga bisa diberikan Sama pemirsa ya Karena kalau TV juga Dibalikin lagi itu kan Atau hal apapun lah Itu dibalikin ke Rating lah Betul Inilah Itulah Gitu ya Jadi ya Banyak bumbu yang harus dimasukin ke situ ya Betul Jadi saya yakin banget Dari hati dia yang paling dalam Sesungguhnya dia maunya jadi Bobby Rahman Tapi ya itu Uang puluhan juta Atau uang hanya satu juta saja Itu pilihannya Betul Ya Jadi ya Mudah-mudahan kesempatan Demi kesempatan ya Bisa dijawab melalui doanya Bobby Dan sebelum kita closing nih Ada yang ingin Bobby sampaikan gak untuk anak-anak Karena ini jejak digital yang pasti mereka akan Nonton Ayahnya sampai dewasa Dan bahkan Bobby belum siap untuk Ngungkapinnya saat ini Gabian Katia Nanti kalau papa Udah Nanti kalau kamu udah dewasa Papa udah gak ada Abi udah gak ada Banyak cerita kanan-kiri Yang memang mungkin Akan membuat kamu bingung Gak usah bingung sayang Ya Papa sayang sama kamu Apapun yang terjadi Apapun beritanya Papa sayang sama kamu Jadi anaknya soleh Dengan soleha Bahagiakan Orang yang bisa kamu bahagiakan Bahkan orang yang menyakiti kamu Kamu harus bahagiakan juga Itu aja Terima kasih Bob Sudah datang kesini Ini bisa jadi Pembelajaran juga buat kita semua Karena ya mungkin setiap Berumah tangga Setiap orang punya ceritanya berbeda Setiap orang punya caranya berbeda Makanya Lebih baik kita Tidak Ikut mengomentari Tentang rumah tangga orang lain Biarkan suami istri Bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri Karena kita yakin Ketika mereka mengambil keputusan menikah Siapapun itu Itu sudah tahu Ada apa kedepannya Seperti apa kedepannya Dan Mudah-mudahan juga Apa yang menjadi Pembelajaran kita Seorang Bobi Yang bisa tetap kuat Ya Dan Tidak baik-baik aja Sebenarnya Tapi dia harus baik-baik saja Untuk anak-anaknya Hebat Bob Sukses juga untuk buat Travel Umrohnya Makin banyak juga jamaahnya Amin Terima kasih Sampai ketemu lagi di Deep Talk with Ruben Baik-baik aja Baik-baik saja Baik-baik aja Baik-baik aja Baik-baik aja Sof Terima kasih.